Intro Yo cuy balik lagi dengan gue Kali ini kita bakal Membahas satu hero marksman Yang katanya udah di buff Dan jadi bagus banget Siapa lagi kalau bukan Clean Mana nih Gue dulu Coba pake clean Hasilnya jelek banget cuy Cacet parah Gue waktu dulu tuh salahnya Gue ngandelin attack speed Padahal si clean ini Bagusnya katanya sih di criticalin Criticalnya Criticalnya sakit banget gitu Soalnya pas si Penny Quick draw Jadi kalau setiap abis lo nyekil Langsung auto Auto shoot gitu Nah shootnya itu 120% Dari basic attack Sebagai damage Nah skill pertamanya ini Ada blind smoke Jadi memproyeksikan asap Menghasilkan 150 Terus total physical attack Daerah tersebut Rasio basic attack Hero musuh turun Di setiap asap Akan menurunkan 25% Movement smith Akan menurun Apa ini maksudnya Oh Oh jadi kalau misalnya Kena ini Misalnya kita duel Lawan MM nih MM Jangkauannya jadi Turun 25% Dan movement speednya Akan menurun 60% Oh kayak skill Skill satunya Carry berarti ya Cuman kalau skill satunya Carry Nurunin movement speed doang 80% Coba kita lihat Skill 2 nya Hill rope Menembak perangkap ke depan Menghasilkan 140% Plus 30% total physical attack Plus 30% total magic damage Oh berarti ini Clean ini cocoknya Pake endless battle ya Berarti Berarti gue gak salah nih Build clean pake endless battle ya Poin dari physical damage ke musuh Pertama yang Itu akan memperlambat musuh Sementara hero Akan melangkah mundur Untuk jarak tertentu Tapi biasanya Skill yang kedua ini Malah dipake buat maju ya Kalau misalnya Gue main sih Dan Ketiganya itu Wazer Atau Shotgun lah Dia pake shotgun Dia Mengunturkan granat Menuju target 230 plus 50 Physical attack Poin dari physical damage Ketika Kena Dan meledak Dapat diisi Sampai 5 granat Oh nice Terusnya kan Kalau shotgun 8 ya Ini shotgunnya Siklintu Cuma 5 Cuma 5 Luru Dia lebih kayak Ke revolver sih ya Sebenernya bukan shotgun ya Oke Itu buat penjelasan skillnya Dan Buildnya sendiri Gue pake Ini Sama sweet boost Sweet boost Bisa diganti Sama Sama ini Sama boost of tranquility Karena Ada mana regen Soalnya clean ini Boros banget Mana Kalau Kalau tim kita Gak ngerti roll Misalnya Asal ambil Misalnya kan Jatuh Jatuh ada Fighter Ada assassin Ada marksman Di satu tim itu Bobnya tuh Diambil Sama Sama assassin Harusnya diambilnya Sama assassin Sama Sama MM Tapi Kalau Misalnya diambil Fighter Kita pake ini Tranquility Kalau misalnya Sweet boost Buat attack speed Aja sih Biasalah MM Cuma Keduanya ini Ada endless battle Endless battle Ini berarti Ini nya Kepake semua ya Diclean ya Ada 65 Skill attack 25 Magic power Yang tadi buat skill Duanya itu Ada HP Ada mana Juga Buat Memperlama Akilnya si Klim Ada movement Smith Dan life Steal 15% Terlalu banyak Cuma lumayan Buat life Steal Yang gue Interessnya Sebenernya Pasif uniknya Setelah Menggunakan skill Basic attack Selanjutnya Akan Berikan tambahan 70% Physical attack Sebagai True damage Gak peduli Ada Armor Jadi Damage True damage Kayak Studinya Balmol Ditambah Kecepatan Hero nya Tambah 15% Kalau Abis skill Jadi Siklin Itu Bisa Sambil Ngejarin Oke Kita Ambil Sekit Curi Kita Ambil Buat Critical Change Ya Makin Sakit Yang kedua Kenapa Gue Ngembar Ska Carlet Phantom Dan Malah Ambil Ngewin Hoper Karena Critical Nya Cuy Critical Nya Amma Move Smith Juga Jadi Kita Kabur Gampang Ngejar Gampang Tapi Serang Kita Critical Sekalanya Nyerang Selain itu Kayak YSS Bisa Dibilang Dia bukan Ngeendelin Attack Speed Tapi Power Oke Dan Selanjutnya Rose Gold Meteor Ini Buat Keamanan Ya Biasa Item Buat Gue Sini Kayak Item Wajib Buat MM Defense Itu Mayan Lagi Tambah 5% Lifesteal Jadi Kayak Pangan Buat Tambahin Dari Endless Battle Jadi 20% Sama 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 Terakhir Ini bisa Opsional Sih Kalau Misalnya Musuhnya Banyan Tentang Tebak Masih Sama 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 Fisikal 40% Fisikal Penet 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 Gue Pernah Pake Kalau Gak Soalnya Kritikalnya Sampai 2000 Sekali Tembak Mantep Mantep Tentang Tentang Ngurang Verd 20% Tapi Gue Ap banging Sama Note 6 File 2 Tentang Tentang 2 4 Kamoni Hanna Tentang 4 to follow Tim Tentang Tentang buat kedepannya Oke kita tuh semuanya ada salah satu gameplay yang menarik ternyata si clean ini eh mana sih lama banget nih gua coba-coba ini lama banget saya nggak bisa diputar memang reply-nya memang tuh bisa lihat sendiri cuman muter-muter doang sih emang sini klasik cuman harus ngehargain tim lah ini gua kenapa klasikan terus karena gua emang baru coba-coba si clean ini dan ternyata joss ditampak gua memang hapes banget ngerang dari epic 3 turun sampai epic 5 lagi kebanyakan player-player AFK ada yang dua AFK ada yang sendiri itu bete banget cuy aja sih nggak bisa coba kita re-lock akhir-akhir ini makin banyak sih pemain-pemain AFK eh bete bete lah istilahnya lu istilahnya percuma namanya MOBA 5 versus 5 tapi AFK 1 jadi 4 versus 5 kita kebantai lah istilahnya kalau kalau lu ini ini orang pemain nah bisa nih sekarang nih gua cari yang ada lawan lancar lot sama tank ya biar kalian bisa lihat sakitnya si clean ini nih kenapa gua milih reply yang ini karena ada tanknya biasanya kan kalau kalau klasik itu kan suka nggak ada tank jadi nggak bisa jadi pacuan cuy buat damage sakitnya si clean ini ini ditambah ada lancar lot yang biasanya kalau gue main di epic keatas itu sering di banner nah kalau si clean ini item buat farmingnya sendiri gua pakai nimble blade ya soalnya kalau nggak salah pillager X itu udah di nerf jadi nggak apa-apa lah malah itu tuh enaknya clean gitu loh lo abis skill basic attacknya langsung kayak nembak lurus gitu loh cuman enaknya lagi itu dia mengarah target itu bukan asal lurus aja gitu kalau menurut gua si clean ini tuh kayak gorknya versi MM gitu kalau gua main MM pertama-pertama nggak langsung kebap ya nunggu level bagus dulu soalnya sayang XP dari Minionnya kalau misalnya temen ngerti sih pasti disisain buff ya baru itu udah level 3 gua coba buff jadi begitu si buff dapat kita udah level 4 limbo bled udah jadi biasanya gua bikin endless battle untuk ambil pasifnya aja sih biar jadi nggak kaburnya cepet dia atau sepatu dulu biasanya kalau main MM kalian jangan ini ya kalian harus fast farming keriputan Minion keriputan Minion itu sih kuncinya biar naiknya cepet kalau bisa juga kalian last hit biar nggak biar XP lebih banyak di dapat biar nggak mati ama power tuh disini bisa dilihat gua udah level 5 yang lain baru level 4 karena fast farming istilahnya musuh tuh kayak Lancelot dibawah kan di kejaran margus nggak apa-apa nggak bisa dibantu kita naik kita sebagai MM naikin level aja dulu kelemahannya siklin ini sih mananya boros ya enak banget cuman lari yang pakai siklin ini nah kalau bantu kalau yang deket-deket aja kalau misalnya jauh kita cuekin aja sih nah kalau misalnya kita mau build endless battle kita ini mananya dulu ya yang mana 220 itu buat tambahan mana buat siklin klin ini boros banget mana itu bisa dilihat sendiri kita udah level 7 yang lain baru level 6 musuh silahin selot ini salah satu MM yang gue pede kalau lo lancelot gue pakai irrital aja nggak berani gue lo lancelot soalnya si irrital itu kelemahannya kalau buat skill 2 lancelot jadi kalau buat skill 2 lancelot itu enak pasti kenanya banyak 3 hit kalau siklin kan istilahnya kurus ya dari segi network juga di tim kita kita menang oh semua itu kita menang fokusnya kalau misalnya MM mau cepet naik level kalau versi gua ya lu harus fokus sih di satu lain nah bukan kalau karena kita lainnya di tengah enak gitu mau ngambil farmingan dari kanan bisa dari kiri bisa dari ini tololnya nih argus lagi ulti malah di hit gua sebenernya si klin ini pengen coba nge-record secara live sih cuman gua suka kalau saya lagi kesal gitu aku suka nge-toksik cuy nggak bagus gitu cuman gimana temennya kadang nge-toksik cuy di sini mati kita ke geng sama acai dan lancelot susah kita mau ketawa juga cuma kita cepetin aja ya di sini posisi kita kalah nah tower kita dua udah hancur atas sama bawah enak bener ya kalau MM kalian jangan nafsu main aman aja ya meskipun misalnya kalian udah jadi sisi kalau attack kalian itu sakit cuman jangan lupa MM itu defense-nya paling lemah diantara semua roll jadi harus main aman main aman aja sebenernya karena jangkauan serangan itu MM jauh disini kalau nggak salah rubinya ngelag deh bisa dengan mudah di kalahin itu cuy gua males yang ngereng ngereng itu kadang suka ada yang ngelag kalau bisa tuh kita curi parmingan lawan juga ya biar kaya nambah kaya kita coba buru acai nya di sini dapet asis lagi di sini malang sekali ini cuman dapet asis doang kadaannya masih 6-0 kadaannya masih 6-0 teman-teman lagi pada di depan posisi kita menang kita ini aja cuy parming aja biar nambah HP banyak soalnya kalau MM itu kita udah jadi teman-teman kita enak juga cuy tuh liat tuh cuy lancelot kabur lancelot lawan clean asasin tuh defense-nya lumayan lemah cuy i've got a bullet with your name on it your team destroy the turret line em up and lock em down uh akai aja dicicil ama clean tunduk cuy kalah dia akai segitu tanker ya segitu ya apa kabarnya tadi lancelot yang langsung modar itu anjir gokilnya clean itu gak nyangka gua baru menemukan MM sebagus clean nah kalau kita di posisi tadi jangan maksain recall aja cuy soalnya lapsteelnya endless battle gak sekuat khas claw disini posisi kda gua paling tinggi ya big banget des banget deh tuh nah kayaknya aja kabur gak berani deke deke sampaiin gitu sampaiin nih itu tank segitu cuy bisa mati dengan mudah gitu sama kalian mantap jiwa padahal dulu gua nggak bisa banget loh pake ini kuat lagi enggak tuh ayo kita bauanin lancelot eh lancelot Argus cuy Argus Argus itu soalnya apa ya gua bukan ngeremehin Argus ya cuman dia Argus itu bagusnya cuma 5 detik kultinya doang nah kita coba ngisi darah aja Oh di sini gua nggak pakai rosegoat meter cuy gua pure ngetek gua udah kebita maininya clean cuy Hai bukaknya windalker sekarang biar kritikannya makin joss itu lihat sendiri tuh kalau misalnya skilling attack tuh ada tambahan DMC lainnya ada yang ungu magic damage ada yang putih tri-tree damage kali-kali lipat langsung ini biasain kalau misalnya sesudah lu ngelor harusnya lu recall ya biar nge-refresh HP ama mana kelihatannya tuh dua lawan lancelot 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 kita inter kalau saya ah sudahnya sama Cyclops aja lupa gue di sini di sini blunder juga nih kalau misalnya udah ada lot kita maksain gue sebenernya itu tuh pengen ngetes aja lawan lancelot bisa enggak gitu cuma malah hidup sama Cyclops di sini kalau nggak salah gue bikin immortality ya karena ada lawannya lancelot ada Cyclops Cyclops itu soalnya di akhir-akhir game itu di late game dia lebih sakit dari Harley karena gue bikin immortality paketnya kabur cuy itu cuy saya mau mati lagi sama Argus gue di sini baru tahu ternyata ruby nya DC ya pentes aja gitu kalau kamu paham rambi nya minggu gini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton